Intro Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat! Intro Halo Bapak Ibu semua, selamat jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tips mengenai cara, bagaimana caranya melakukan pull up. Kenapa pull up? Karena menurut saya, pull up adalah salah satu indikator atau cara untuk melihat apakah seseorang itu fit atau tidak. Anda boleh jago olahraga apapun, Anda boleh rajin ke gym, tapi apakah Anda bisa pull up? Belum tentu. Jadi kalau seorang laki-laki khususnya bisa pull up, itu menurut saya sih salah satu capaian yang patut dibanggakan. Di sini, di rumah saya, seringkali kedatangan teman anak-anak saya, khususnya laki-laki, yang masih berumur 20-an atau bahkan belasan, saya suka tes, apakah kalian bisa pull up atau tidak. Dan tidak banyak yang bisa pull up, kalaupun ada paling satu dua. Jadi pull up adalah salah satu cara untuk melihat apakah seseorang itu punya kebugaran atau fitness yang baik atau tidak. Nah, ada satu hal yang juga saya perhatikan. Ada salah kaprah di antara kita, ada yang rancu antara chin up dan pull up. Padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, apa beda chin up dan pull up? Chin up itu tangannya menghadap ke kita seperti ini. Ini adalah chin up. Dan chin up mengandalkan otot-otot bagian depan. Otot bahu bagian depan, dada dan bicep. Sedangkan pull up, tangan menghadap ke depan. Pull up itu mengandalkan otot bagian belakang atau back. Dan juga tricep. Dan itu saja bahu bagian belakang. Di bagian belakang itu ada beberapa jenis otot. Ada yang namanya Tartesimus dorsai. Kemudian ada yang namanya levator scapula. Ada yang namanya Pemboid. Dan juga ada yang namanya Trafesius atau Trap. Jadi pull up mengandalkan otot bagian belakang. Sementara chin up mengandalkan otot bagian depan. Jadi memang dua hal yang berbeda antara chin up dan pull up. Nah, sekarang bagaimana caranya atau latihannya untuk agar kita bisa melakukan pull up. Ada beberapa jenis latihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita lakukan apa yang disebut dengan dead hang. Atau ada juga yang menggunakan istilah hang hold. Dead hang itu pada dasarnya adalah kita bergantungan lipat ini. Dan lakukan selama Anda bisa antara bisa antara 30 detik sampai dengan 1 menit atau 60 detik. Nah, latihan berikutnya adalah apa yang dinamakan dengan shoulder depression atau scapula pull up. Latihannya seperti ini. Jadi saya katakan pull up itu mengandalkan otot bagian belakang. Jadi kita menggunakan apa yang namanya shoulder depression seperti ini. Jadi melatih shoulder dan repot bagian belakang. Nah, latihan berikutnya adalah apa yang dinamakan dengan inverted row. Atau ada juga yang menggunakan istilah Australian pull up. Gerakannya seperti ini. Kaki kita ke bawah dan tarik ke atas. Jadi kayak row tapi inverted ya, kebalik. Saya nggak tahu kenapa juga dinamakan dengan Australian pull up. Nah, lalu latihan berikutnya adalah apa yang dinamakan dengan negative pull up. Atau ada juga istilah ecocentric pull up. Jadi gerakannya kalau dari istilah pull up adalah dari bawah ke atas ya. Kita menarik dari badan kita dari bawah ke atas. Nah, ini disebut dengan istilah negative pull up. Jadi tubuh kita ditarik ke atas dulu kemudian kita turun pelan-pelan. Seperti ini. Itu kenapa disebut negative? Karena dari atas ke bawah. Nah, untuk latihan yang terakhir kita menggunakan alat bantu berupa band. Atau karet gelang raksasa ini. Oleh karena itu latihan ini dikenal juga dengan istilah band assisted pull up. Jadi fungsi dari band ini adalah untuk membantu kita menarik beban tubuh kita ke atas ya. Jadi buat Anda yang belum terbiasa dengan pull up bisa menggunakan alat bantu ini. Cara pakaiannya seperti ini jadi diikatkan di kaki. Nah, kalau semakin diuruskan kaki Anda itu akan untuk menarik badan Anda akan semakin kuat. Ada juga posisi seperti ini saja kekuatannya akan berkurang. Jadi dengan alat bantu ini kita bisa dengan mudah untuk naik. Jadi Bapak-Ibu yang ingin bisa melakukan pull up silahkan coba lakukan latihan lima jenis latihan tadi. Setelah Bapak-Ibu melakukan lima latihan tersebut, Saya bisa jamin bahwa Bapak-Ibu akan segera bisa melakukan pull up seperti ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam sehat. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.